Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Web Programming Unpassed bersama saya Sandika Gali dan kita kali ini masih ada di seri mengenai javascript lanjutan ya kita masih membahas mengenai topik prototipe dan kali ini di video ketiga kita bener-bener masuk ke prototipe ya setelah di video sebelumnya kita sudah mengulas apa itu objek dan bagaimana cara membuatnya selain itu kita juga sudah belajar satu cara membuat objek menggunakan objek.create ya nah kali ini kita akan lihat apa itu prototipe dan bagaimana implementasinya di dalam javascript ya untuk itu saya minta teman-teman kembali buka kodingan yang sudah kita buat dari video sebelumnya oke teman-teman ya jadi sekarang saya sudah buka kode dari video kita sebelumnya dimana kalau teman-teman ingat kita sudah membuat sebuah function declaration ya kita bikin sebuah function atau sebuah objek dengan menggunakan teknik function declaration dimana disini saya punya function mahasiswa yang di dalamnya kita sudah mencoba membuat objek.create ya kalau sebelumnya kan dengan menggunakan function declaration biasa kita cukup menuliskan kurung kurawal ya disini nah ini kalau mau membuat satu objek biasa tapi kita membuat objek.create itu karena kita ingin menghubungkan objek ini dengan objek yang lain yang berisi metode-metode yang dibutuhkan nah gitu ya kita sudah tahu bahwa dengan menggunakan cara ini kita bisa menghemat penggunaan memori ya efektivitas memori tapi problemnya adalah kita jadi ngelola dua buah objek gitu padahal yang kita mau fokuskan adalah disini mahasiswa kita malah harus bikin lagi nih metode mahasiswa nah sekarang dengan menggunakan prototype ya kita bisa bikin ini menjadi lebih efektif lagi ya caranya gini yang akan saya lakukan adalah sekarang mengubah function declaration ini menjadi constructor function ya jadi nanti kita gak lagi punya let dan return kita cukup punya property nya saja ya masih ingat ya teman-teman kita bikin pakai constructor function nah jadi ini boleh saya copy di bawah sebetulnya ada ya bekas dari video pertama kita tapi ini saya biarkan aja ini saya copy lalu sisanya saya komentari ya biar gak mengganggu komentari kita simpan di bawahnya oke kita simpan disini jadi sekarang saya sudah punya kelas mahasiswa tapi masih bentuknya function declaration nah ini kalau misalkan saya mau ubah dia jadi constructor function kan sebetulnya ini kita bisa hilangkan ya kan kalau kita pakai objek biasa itu kan kita punya let mahasiswa begini kan ya kalau pakai function declaration biasa nah kalau mau diubah jadi constructor function ini kan tinggal kita hapus saja saya hilangkan misalkan saya komentari ini juga saya hilangkan oke jadi gak perlu return gak perlu inisialisasi variable nya tapi karena inisialisasi variable nya kita hilangkan maka kita gak punya lagi akses ke variable mahasiswa atau property mahasiswa maka ini akan kita ganti menjadi apa kita ganti menjadi dis gitu ya dan di belakang layar sebetulnya yang terjadi adalah javascriptnya membuatkan variable namanya dis yang bentuknya objek begini ya walaupun ini gak usah kalian lakukan dan return return apa return dis gitu ya sebetulnya di belakang layar ini yang terjadi gitu ya temen-temen ya nah tapi sebenernya tidak hanya membuat objek kosong seperti ini aja sebenernya yang terjadi adalah javascriptnya membuat objek.create sama seperti ini tapi di dalam objek.create nya kan nih temen-temen ingat objek.create tuh seperti manggil kelas yang lain gitu ya untuk dijadikan sebagai kelas parentnya nah di dalam sini sebetulnya javascript memanggil objek mahasiswa yang ini titik prototype nah jadi sebetulnya ada sebuah apa ya property yang default dijadikan sebagai parent oleh javascriptnya jadi ini ada di belakang layar walaupun kalian gak perlu tulis ini hilang ini hilang gitu ya jadi ada ini jadi secara default sebetulnya constructor function itu sudah punya parent namanya prototype nah sehingga kalau dari sini kalian udah bisa lihat nih kita gak perlu lagi bikin objek baru atau objek lain yang dijadikan sebagai parent nah kita lihat ya coba ini saya hapus dulu deh biar gak bingung ya ini saya hapus ini kita hapus sampai sini dulu aja ya jadi ini kalau misalkan saya punya let atau variable ya namanya sandika yang saya isi dengan new ingat ini constructor function mahasiswa yang namanya sandika yang energinya 10 ini kan gak ada masalah ya berarti kalau saya jalankan di konsolnya ini sebelah kiri konsolnya saya tulis sandika ini udah aman tuh nah sekarang gimana ngurusin atau mengelola metodnya kan kalau sebelumnya kita bikin objek lain gitu ya nah sekarang kita cukup memanfaatkan prototype-nya tadi jadi misalkan kalau kita mau bikin metode makan kalian cukup tulis gini mahasiswa prototype makan gitu yang isinya function seperti video sebelumnya misalkan porsi gitu ya ini tinggal kita acu nama dan energinya jadi kalian bisa tulis this energy ditambah porsi dan return hello namanya siapa this nama selamat makan nah lihat teman-teman ini bukan objek yang kita harus bikin lagi baru ini udah ada nempel ke dalam objek yang baru saja kita bikin template-nya paham ya ini kalau saya save saya kembali ke sini saya refresh saya tulis sandika kelihatannya hanya ada nama dan energi metode makannya mana metode makannya kalau kita klik ada di dalam proto disini tuh ya jadi otomatis dimasukin ke dalam prototype-nya udah nempel di objek mahasiswanya ya sehingga kalau kita panggil sandika titik makan 3 porsi langsung terpanggil metodenya dan energinya langsung bertambah 13 ya 10 tambah 3 jadi 13 keren ya jadi gak perlu bikin objek baru jadi kalau saya mau bikin yang lain tinggal bikin baru mahasiswa prototype main misalkan fungsin jam gitu ya disk energi lebih kecil atau kurang sama dengan jam return hello disk nama selamat bermain dan terakhir kalau kita mau tidur ya tambahkan metode tidur mahasiswa prototype tidur fungsin jam juga ini this energinya akan bertambah jam kali 2 oke tinggal kita kasih return hello sama aja this nama selamat tidur sudah meres ya jadi yang dikelola objeknya cuma 1 kita tinggal ambil prototype ya sehingga kalau ini saya jalanin saya tulis sandika lagi ada objeknya di dalamnya kita punya proto ada 3 tuh yang baru kita buat untuk ditempelkan ke dalam objeknya begitu teman-teman yang mudah-mudahan sampai sini paham ya gimana kita membuat prototype untuk sebuah objek nah ini kalau teman-teman lihat mirip dengan sebuah konsep kelas ya apalagi teman-teman yang berangkat dari bahasa pemulaman objek oriented ya seperti java misalkan atau kalian pakai php yang objek oriented itu konsep ini mirip dengan konsep kelas yang memiliki inheritance atau pewarisan betul ya nah karena itu di dalam javascript konsep ini disebut dengan prototypal inheritance jadi pewarisannya menggunakan prototype gitu teman-teman ya nah sekarang mungkin pertanyaan teman-teman adalah kenapa di javascript itu gak pakai kelas ya kenapa kita gak pakai kelas aja kenapa kok pakainya prototype agak aneh gitu seperti ini ya apalagi kok kalian dari java ini agak aneh ya karena memang apa ya javascript ini adalah bahasa yang waktu pembuatan itu sangat singkat gitu ya hanya beberapa hari nih javascript pertama kali dibuat jadi awalnya itu javascript gak punya konsep kelas saat ini memang sudah ada walaupun belum lama ya konsep kelas itu dimasukkan ke dalam bahasa pemegaman javascript karena tadi ya awalnya javascript dibikin kalau gak salah cuma seminggu gitu ya banyak kekurangan di dalamnya jadi bahasa pemegaman ini tumbuh seiring waktu gitu jadi semakin diperbaiki semakin diperbaiki sampai saat ini gitu jadi kalau misalkan kalian mau mengubah yang udah kita buat ini ke dalam kelas bisa juga caranya gini coba ini kita komentar ya kita bikin yang sama tapi versi kelas kalau ini kan versi apa namanya objek dengan menggunakan prototypal inheritance ini versi kelas jadi caranya kalian tulis kelas lalu nama kelasnya apa ya seperti di php atau java ya yang di dalamnya kalau kalian mau bikin property itu kita bikin constructor gini constructor yang menerima parameternya parameternya nama dan energi itu kalau di php namanya construct ini ya yang isinya itu this nama diisi dengan nama dan this energy diisi dengan energi ya mirip dengan php kalau mau bikin metodnya kita langsung tulis disini makan gitu ya gak perlu pakai function lagi yang parameternya porsi ini saya bisa copy aja lah ya biar cepet ya saya copy aja kita ganti kesini jadi ini makan gitu ya yang ini main yang ini tidur gini teman-teman jadi sekarang ini kita bentuk dalam versi kelasnya hasilnya sama kalau misalkan kita jalanin ya kita tinggal bikin variabelnya sandika new mahasiswa sandika 10 ini ya kalau kita refresh sama aja oke di dalamnya udah ada juga protonya tuh ya dan kalau kita bikin objek berikutnya bisa langsung ya ini saya refresh dodi sama gitu nah ini dengan menggunakan kelas ya mungkin kalau kalian yang lihat ini lebih masuk akal daripada kita pakai prototype ya ini kelihatannya lebih rapih lebih mudah dibaca gitu ya dan kalau kalian yang udah sebelumnya belajar OOP ini pasti lebih bisa dipahami mungkin ya nah kenapa kita gak belajar ini langsung kenapa kita pakai yang tadi susah-susah pakai prototype ya karena sebetulnya versi kelas ini di belakang layarnya itu menjalankan prototype yang tadi itu jadi kelas ini hanya untuk ngebungkus aja supaya lebih masuk akal gitu ya jadi sebenarnya di belakang layar yang dijalanin yang ini prototype sama aja ya itu teman-teman jadi menurut saya kalian harus paham dulu konsep yang sebetulnya terjadi jadi begitu kalian mau pindah pakai ini gak masalah asal tahu aja di belakang layar prototype yang terjadi nah dengan memahami prototype ya kalian juga jadi bisa paham misalnya ini saya komentari semua ya kalau misalnya kalian menggunakan tipe data apapun pada javascript gitu ya karena javascript kan sebetulnya apapun yang ada di dalamnya itu objek dia karena dia objek pasti dia punya proto tadi punya prototype gitu ya sama halnya ketika misalnya nih kalian punya sebuah array kalian punya variable namanya angka yang dia adalah array kayak gini aja oke jadi sama aja kan kalau objek pakai kurung kurawal kalau array kan dia pakai kurung siku nah ini yang kita tulis sebetulnya di belakang layar yang terjadi itu begini new array nah ini yang terjadi di belakang layar sehingga kalau kita pakai ini berarti kan udah tau nih ini adalah constructor function array itu adalah sebuah objek yang pasti di dalamnya udah membawa prototype bener gak jadi kalian anggap aja di dalam javascriptnya itu pasti ada ini ada function yang namanya array bener gak sama kan kayak ini ya nih kalau kita bikin variable ini yang manggil mahasiswa pasti di belakang layar ada ini ya sama array juga gitu kalau kita bikin ini pasti di belakang layar harusnya ada ini oke dan karena dia pakai constructor function pasti di dalamnya ada ini ya kan pasti dia terhubung atau nyambung ke parent kelasnya yaitu prototype gitu makanya kalau misalkan kalian pakai array ya saya hapus lagi komentarnya misalkan ada angkanya 1,2,3 gini nah ini ya ini kan kita cuma bikin variable angka yang isinya array 1,2,3 nah tapi tiba-tiba kita bisa menggunakan gini angka misalnya titik reverse gini untuk membalikan isi array nya misalkan kita console ya console.log gini nih kalau kita jalanin tiba-tiba ada angka 3,2,1 ini dari mana reverse atau kalau misalkan angkanya sembarang ini ya 3,1,2 kita bisa sort ya di playlist sebelumnya waktu belajar java script kita udah bahas ini saya refresh jadi ngurut nah ini dari mana sih metode-metode ini nah dia merupakan prototype dari objek array gitu ya makanya kalau misalkan saya console.log nya angka aja kayak gini karena ada array nya ya di dalamnya pasti dia punya proto prototype nya isinya ada banyak tuh dari mana ini ya dari objek array nya jadi sudah membawa jadi array ini mewarisi semua metode dari objek array gitu jadi kalau kalian mau ngecek ini kalian bisa gini aja ini refresh ya kalian tulis aja array di console nya ya prototype nanti pasti kalian bisa lihat ada apa aja di dalamnya kalau array kalau objek juga bisa dia dia punya metode apa aja di dalamnya pasti ada ini bahkan kalian bisa cek number juga ya tipe data angka tuh punya juga prototype nya jadi kalau kalian bikin let 1 begini nah ini kan jadi number ya bisa kalian lihat prototype nya apa begitu teman-teman oke jadi mudah-mudahan dengan ini teman-teman bisa paham apa itu prototype dan bagaimana cara menggunakannya baik jadi mungkin itu ya untuk video kali ini kita membahas mengenai prototype apa itu prototype dan bagaimana implementasinya jadi sampai sini dulu videonya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan videonya kita akan ketemu lagi di video berikutnya saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa teman-teman jangan lupa klik komen sub indo by broth3rmax